Indonesia merupakan negara yang maju muda pelurang, sudah sewajarnya untuk dipersatukan dan tidak ada perbedaan serta diskriminasi terhadap golongan masyarakat tertentu. Hal ini pun sejalan dengan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Kami setuju dengan penghapusan tolam agama dalam KTP ini, karena bahwa faktanya agama menjadi salah satu keterbatasan dalam ruang gerak individu, baik dalam pekerjaan ataupun sosial. Hal ini terjadi karena adanya pengkotak-kotakan manusia berdasarkan kepercayaan yang diaduknya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang penghapusan kolom agama di dalam KTP. Adanya kolom agama di KTP membuat masyarakat yang agamanya tidak diakui oleh negara mengalami kesulitan dalam masalah administrasi kependudukan. Seperti halnya, pencatatan perkawinan yang mana hal ini sekali lagi bersangkutan dengan hak asasi manusia dan ketentuan moral agama agar manusia dapat berketurunan secara sah. Kesimpulannya bahwa adanya kolom agama dalam KTP menimbulkan diskriminasi terhadap eksistensi agama lain yang diaduk oleh masyarakat tetapi tidak diakui dan diberlakukan sama oleh negara. Serta terjadinya pengkotak-kotakan manusia berdasarkan agamanya dapat menimbulkan keterbatasan bagi manusia, khususnya bagi kaum minoritas. Dan hal ini sejujurnya juga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1965 mengenai penjagaan dan penudahan agama. Karena pengakuan agama yang terbatas oleh 6 kategori agama saja pada waktunya akan menimbulkan permasalahan mengenai Sarah yang lebih penting lagi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.